Mengingat kalau enggak mandi atau jebur di Green Canyon, dongeng dan mitosnya itu kurang afdol. I love you Indonesia! Wah ini sampai mana kita nih? Udah sampai Dermaga kita. Oke Indonesia lovers, kita udah sampai di Dermaga 2 dan kita menepi dulu. Mengingat kalau enggak mandi atau jebur di Green Canyon, dongeng dan mitosnya itu kurang afdol. Jadi air Green Canyon ini masih bagus banget, masih asli banget. Jadi kalau enggak mandi pokoknya enggak lengkap lah di Green Canyon, katanya gitu. Setelah berganti pakaian, Panji dan Marsha siap untuk mengeksplore dan seru-seruan di Green Canyon. Wah, kita sudah ganti casing dan molting teman-teman kayak laba-laba. Ayo ah, kita gas kan ya teman-teman, udah gak sabar ya keindahan Green Canyon. Yuk. Let's go! Jika Indonesia lovers ingin kesini, waktu terbaik yang ingin didapatkan adalah saat pagi hari Indonesia lovers. Karena matahari yang belum terlalu naik, membuat landscape menjadi sangat cantik Indonesia lovers. Selain itu, saat musim penghujan, debit air akan sangat tinggi di Indonesia lovers. Sehingga kemungkinan Green Canyon akan sulit untuk dinikmati bahkan ditutup untuk sementara waktu. Indonesia lovers, sekarang kita sudah ada di tutang tanah di Green Canyon, Pangandaran, Jawa Barat. Kenapa disebut tutang tanah? Ya, ini nih, ada bagian goa yang menjadi seperti jembatan atau cukang. Jadi ini menghubungi dua kecamatannya aneh ya. Ada di batas. Indonesia lovers, kita ajak beliau mandi di air tawar biar makin cakep. Oke? Let's go! Ini adalah cukang tanah Indonesia lovers. Berbentuk cekungan seperti jembatan yang terbentuk secara alami. Tempat ini dahulu menjadi sebuah jembatan oleh warga yang ingin berkebun. Jembatan ini terbuat dari proses alamiah batuan selaktit dan selaknit yang tergerus oleh aliran sungai Cijulang selama jutaan tahun. Wah! Keren! Pak! Cakep pisang ya! Kamu! Eh! Ini tempat! Hahaha! Aduh! Indonesia lovers! Ini gokil banget! Ini cukang tanah nih ini? Iya! Itu tuh! Wah! Berasa mimpi pernah kesini, Panjiah berkali-kali. Apa udah ya? Belum! Coba inget-inget lagi deh, Pak! Ah! Nggak tahu kali di hidup sebelumnya itu malah. Habitat di sini masih sangat asri, Indonesia lovers. Terlihat dari ribuan kepiting yang bermigrasi dari laut akibat panasnya cuaca lautan di bulan tertentu. PRESIDENTA K recommandung denied nih.. Terima kasih.